Oke bergabung kembali sahabat IW Channel di kesempatan ini saya akan mencoba untuk berbagi kembali dan belajar bersama teman-teman ya ini tentang permasalahan tarikan awal pada sebuah motor metik yang terasa kurang spontan ya kurang spontan dan juga sampai putaran menengah itu kurang kurang bagus ya tenaganya nah padahal pada motor ini sudah menggunakan beberapa part yang lebih keras ya seperti ini perispiti sudah menggunakan yang 1500rpn kemudian roller ini sudah menggunakan tipe BRT BRT yang 9 gram ini sudah lebih ringan ya karena standarnya 13 gram kapas ganda kapas ganda kondisinya masih cukup tebal terus bagian sil tidak ada yang bocor ya tidak ada kebocoran bagian sil jadi tidak ada bekas kapas ganda ataupun bibel yang terimbas oleh gemuk atau penuli tidak ada ya Nah kenapa permasalahan itu masih ada nah jadi ada satu part atau hal yang harus teman-teman perhatikan jika semua itu sudah teman-teman lakukan tetapi tarikan motor teman-teman itu masih terasa kurang spontan ya pada putaran awal dan tarikan awal ke menengah itu kurang kurang bagus ya jadi jendung di putaran bawah itu kurang kurang maksimal tenaganya nah disini karena pir ini sudah diganti satu hal yang perlu teman-teman cek itu adalah di bagian ini ya api sentrik sentrik nah jika persentrik ini sudah lemah itu akan menyebabkan terlalu cepat ini kapas ganda ini mengembangnya kapas ganda ini terlalu cepat menempel dengan makhluk ganda nah hal itu akan menyebabkan tarikan motor menjadi sangat berat di di awal Nah itu kalau saya logikakan di motor manual itu seperti teman-teman mulai menjalankan motor dengan gigi dua ya deperseneleng dua ya pada motor manual itu akan terasa sangat berbeda sekali dengan ada teman-teman memulai menjalankan motor dengan gigi satu itu pasti sangat berbeda sekali nah karena ini masih berputar putarannya kurang cepat ini sudah terlalu cepat menempel jadi dia akan terasa berat di di putaran awal sampai ke putaran putaran menengah itu pasti akan susah itu didapat nah kalau sudah dia berputar itu sudah sudah berjalan itu sudah mendapat ayunan itu baru akan akan terasa lebih lebih ringan jadi memang terasa lemot sekali di di putaran awal nah itu disebabkan oleh ini yang terlalu terlalu lembek nah jadi perlukah ini diganti setiap part pada sebuah sepeda motor teman-teman pasti akan mengalami perubahan ya perubahan adaya daya daya kelenturan kalau itu per daya kelenturan atau daya kekerasannya itu pada sebuah per jika dipakai dalam waktu yang cukup lama nah jadi biar tidak berisiko kalau teman-teman mau mengganti biar kembali normal normal seperti awalnya teman-teman menggunakan per centric yang bawaan atau yang ori ya bawaan atau orinya silahkan itu dipasang nah tetapi jika teman-teman ingin mengganti dengan yang lebih keras apakah boleh nah ini kan banyak sekali yang saya juga menanyakan hal tersebut ya sebenarnya boleh tapi jangan sampai per centricnya itu terlalu keras ya kalau terlalu keras itu juga akan menyebabkan terasa berat di putaran awal karena kenapa buduk bukan terseberada terasa lambat sekali ya di di setan awal karena kapas gananya ini mengembangnya cukup lama jadi itu akan terasa terlalu lelet ya di di putaran awal itu juga jelek sangat jelek ya jadi ah tidak mau ambil risiko ganti dengan yang yang original kalau mau mengganti maksimal pakai yang 1500 RPM ya seperti ini nah ini juga sebenarnya sudah sudah cukup keras ya 1500 RPM ini mengganti dengan per centricnya karena saya sendiri tidak punya yang di bawah 1500 RPM ya mungkin kalau ada yang di bawah kita bisa memakai yang mungkin yang 1000 RPM lah seperti itu ah jadi biar tidak terlalu terlalu keras nah itulah yang menyebabkan kenapa sudah dilakukan pergantian beberapa part masih tetap terasa lemot atau terasa lelet di putaran awal dan juga putaran menengahnya nah jadi motor medik itu memang banyak hal yang yang mempengaruhi tarikan motor teman-teman jadi kita harus jeli melihat apakah memang permasalahan itu disebabkan oleh suatu part yang yang paling dominan bermasalah atau yang lainnya jadi cek keseluruhannya jadi kalau pergantian cuma satu dua dua tanpa kita memperhitungkan dengan yang lain kondisi part yang lain itu bisa saja jadi apa yang teman-teman inginkan dalam suatu perubahan itu tidak tidak akan maksimal teman-teman dapatkan hasilnya kan oke saya akan mengganti dengan yang 1500 RPM nya nah ini udah saya pasang ya yang 1500 RPM mereknya Kawahara teman-teman jadi ini kan saya pasang ya untuk appear yang ini masih tetap saya pergunakan yang 1500 RPM dan juga untuk roller itu masih saya pakai yang 9 gram ya BRT dan kita akan pasang nah jadi ini sudah terpasang teman-teman untuk memuktikan bahwa ini bear centric nya udah lebih keras ya jadi pada putaran-putaran yang dibawah biasanya dia belum belum bergerak untuk makkok gandanya itu artinya bahannya juga ada rodanya juga belum belum berputar nah ini pada saat dia kita gas itu akselerasi akan menunggu putaran di RPM yang yang lebih tinggi sehingga gerak mesin menjadi lebih agresif seperti itu nah itulah makanya jika bear nya lemah terasa agak terlambat jadi pemasangan sudah selesai teman-teman memang permasalahan di bagian CPT itu ada banyak sekali ya seperti apa yang saya ungkapan di awal tadi tapi salah satu penyebab yang sering menyebabkan tarikan awal itu terasa berat ke putaran menengah itu adalah bear centric itu sendiri ini kita akan coba untuk hidupkan ya jadi kalau bear centric nya itu tidak lembek biasanya bahannya itu tidak terlalu berputar di RPM-RPM yang rendah sama-sama tapi dia akan mulai di RPM yang lebih tinggi ya jadi itu akan menyebabkan motor terasa lambat sekali untuk gerak awalnya oke cuma seperti itu video di kesempatan ini semoga video ini ada manfaatnya dan salam Ubi Channel selamat menikmati